PMI Bojonegoro gelar donor darah di Balai Desa Jatimulyo. Menurut keterangan Kepala Markas PMI Bojonegoro, saat ini stok darah mulai menipis. Sejumlah warga menonorkan darahnya untuk membantu kekurangan stok darah di PMI Bojonegoro. Menurut keterangan Kepala Markas PMI Bojonegoro, saat ini stok darah mulai menipis. Ia berharap masyarakat Jatimulyo mau menonorkan darahnya untuk membantu lainnya. Donor darah secara rutin dapat meregenerasi sel darah merah untuk memproduksi darah baru. Selain itu, ada beberapa keuntungan lain bagi para pendonor, yakni warga dapat mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan secara gratis. Karena darah yang telah diambil akan dites di laboratorium terlebih dahulu sebelum dapat didonorkan kepada orang lain. Mengenai donor darah, Pak? Donor darah, Alhamdulillah hari ini kita buka harapan kita karena saat ini stok darah di PMI Kabupaten Bojonegoro agak menurun dibandingkan stok-stok bulan-bulan berikutnya. Dengan adanya ini ada upaya untuk menambah stok persediaan darah di PMI Kabupaten Bojonegoro. Sudah berapa pendaftar yang siap mendonorkan darah, Pak? Kita ada nanti sepontan setelah pelatihan ini, sosialisasi yang kita adakan, kita harapkan perstam maupun masyarakat sekitar atau mungkin juga anggota TNI, polisi atau tenaga-tenaga yang lain ikut donor di sini. Ini dengan siapa, Pak? Saya, Pak Suba Widodo, selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Bojonegoro. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk bersedia mendonorkan darahnya agar kesehatan masyarakat tetap terkontrol dengan baik. Selain itu, dengan donor darah berarti masyarakat turut membantu menyelamatkan jawa orang lain. Dari Bojonegoro, Rubadi, IMTV, melaporkan.